Berita selanjutnya ada tentang hari tanpa tembakau yang diperingati pada hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Hari peringatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran. Masyarakat akan dampak buruk dari kebiasaan merokok, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan, setiap tahunnya tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang. Diketahui tembakau dan segala jenis rokok, termasuk rokok konvensional maupun elektrik, sangat berbahaya bagi tubuh. Selain berbahaya bagi tubuh, tembakau juga merusak lingkungan, yang sekali lagi imbasnya akan membahayakan kesehatan manusia. Direktur Promosi Kesehatan di WHO, Dr. Rudiger Krench, mengungkapkan produk tembakau adalah barang yang paling berserakan di planet ini. Mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia beracun yang masuk ke lingkungan, melalui peringatan hari tembakau sedunia ini, WHO mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berhenti merokok demi kesehatan dan menyelamatkan bumi ini. Terima kasih telah menonton!